Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Buat kita semua yang Sama-sama kita hormati Pak B.J. Wali Kota Tangerang Selatan Pak Tabrani, Ketua KPU Tangsel dan juga para Anggota KPU, Sekretaris Dan semua jajaran, terima kasih sudah Menyiapkan kegiatan ini Para undangan dari TNI, Polri dan Teman-teman sekalian, teman-teman pemilih yang Sudah hadir untuk Fun Run pada pagi hari ini Alhamdulillah, hari ini kita akan Olahraga Seperti biasanya, cuman karena Mau pilkada, saya sebenarnya Enggak diundang sama KPU Tangsel Cuman saya baca Di flyer, karena Setiap pagi saya juga Ini hadir sebagai Warga Tangsel, saya pemilih Tangsel, tinggal di Tangsel Tiap minggu, kalau enggak Sedang ada acara di luar kota Saya pasti olahraga di sekitaran Tangsel Apakah di sini Di dekat Bintaro dan semuanya Maka begitu ada kegiatan ini Enggak mungkin saya enggak datang Sebagai pemilih Tangsel Kebetulan sebagai ketua KPU Republik Indonesia Saya senang dengan kegiatan ini Kita gembirakan pilkada kita Pilkada Tangsel Kita meriahkan pilkada kita Hari ini kita lari Atau fun run bersama Nanti tanggal 27 November Kita datang ke TPS Menggunakan hak pilih kita Insya Allah Pilkada Tangsel Damai Sejuk Dan pada akhirnya Kita akan mendapatkan Pemimpin yang Berkualitas Yang berintegritas Selamat Untuk mengikuti kegiatan ini Selamat kita sambut Pilkada kita Dengan kegembiraan Dengan keceriaan Dengan keriangan Dan kita mengikuti Kegiatan KPU run pada KPU fun run pada Pagi hari ini Terima kasih Dan selamat Mengikuti kegiatan Ini apa Fun run ini kan Bagian dari sosialisasi Yang dilakukan oleh teman-teman KPU Tangerang Selatan Mengajak pemilih Untuk bergembira Sehat Menuju Pilkada Tangerang Selatan 2024 Ini bagian dari upaya kita Agar menuju Pelaksanaan pilkada Ini memang benar Masa kampanye Tapi KPU juga harus Menjangkau semua Pemilih Dan caranya juga harus beragam Nah salah satunya Olahraga Dengan cara olahraga Gembira Kita mengajak semua pemilih Menggunakan hak pilih nanti Di saat Pilkada 27 November 2024 Nah tentu KPU Republik Indonesia Mengapresiasi Semua inisiatif baik Semua inovasi Salah satunya Dengan fun run seperti ini Kami senang Dan juga berharap Ini ada manfaatnya Buat teman-teman pemilih Buat semua kita Bahwa pilkada ini Harus kita sambung Dengan kegembiraan Dan kegiatan-kegiatan Seperti Olahraga Seperti ini kan Menyenangkan semua pihak Jadi terima kasih Teman-teman KPU Kangsel Sudah menginisiasi Kegiatan yang baik Persiapan dari KPU Pak Jelang Ya kalau dari sisi KPU Se-Indonesia Kami sudah pastikan Saat ini Proses kampanye Sedang berjalan Ada Debat kandidat Ada Jenis-jenis kampanye lain Yang sudah semuanya Kita fasilitasi Kemudian yang kedua Terkait dengan logistik Pilkada Itu juga sedang proses Validasi surat suara Dan seluruh jenis Logistik Juga sedang disiapkan Proses cetak Juga sedang berjalan Dan ini semua Kita pastikan Kami prioritaskan Daerah-daerah terjauh Untuk bisa dikirimkan Lebih dahulu Sehingga nantinya Di tanggal 27 November Itu semua logistik Pilkada Sudah sampai di tujuan Dan pada saatnya nanti Tidak ada satu daerah pun Yang logistiknya tertukar Kemudian logistiknya kurang Nah yang lain Kami berkonsolidasi Dengan semua pihak Agar Pilkada ini Berjalan lancar Berjalan sukses Dan menghasilkan Orang-orang terbaik Di daerah masing-masing Pak Taufik Pak Persiapan dari KPU Alhamdulillah seluruhnya Sudah kita laksanakan Seluruh tahapan Dan gudang logistik Juga sudah kita siapkan Di Taman Tekno Sebagaimana disampaikan Pimpinan kami Alhamdulillah Kita sudah mempersiapkan Segalanya Termasuk tahapan Kampanye APK yang kita fasilitasi Juga sudah kita siapkan Dpt kita Alhamdulillah Hari ini Atau Pilkada Kota Tarang Selatan 2024 1.058.371 Harapannya Pak Harapan kami Kepada masyarakat Tangsel Untuk partisipasi Lebih masif Dan lebih maksimal 70-75% Mudah-mudahan Bisa tercapai Untuk tingkat partisipasi Di Kota Tarang Selatan Terima kasih